Halo guys, welcome to channel Ayo Tensei, sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update Mimin iklan aja Niski, pejajan Mimin, oke sorry Mimin kemarin harus akan update lama nih cuman wifi-nya mati guys jadinya baru bisa update sekarang, sorry ya guys Mimin doubling aja, mau nge-review enakan doubling aja ya dari review kebanyakan spoiler nanti pada viewersnya jadi pada kabur, udah tau ceritanya kan jadi di doubling aja ya, nanti kalau Mimin lagi mood spoiler terus cerita tentang di novelnya kita bakal Mimin ceritain jadi sekarang kita doubling aja, oke guru ketika kamu mengatakan ini aku memang sedikit tidak sabar tapi ini saja seharusnya tidak cukup untuk membuatmu meragukanku memang tidak membuatku benar-benar meragukanmu adalah bahwa kamu mengenal Pakai Erick maksudnya gitu, Tuan Erick bahkan Suyi yang merupakan pengurus rumah tangga belum pernah mendengar tentang Erick kamu hanya kapten dari penjaga penjaga rahasia bagaimana kamu bisa tahu memainkan drama belak-belakang di depan masternya memang benar-benar masalah maksudnya gitu guys Tuan Erick, mari gunakan hidup dan mati wanita ini untuk mengacam si Yehan agar maju selama si Yehan berani melangkah maju dia akan dibunuh dengan satu pukulan jadi sekali hit udah kayak itu ya kayak all those one hit guys siapa bilang itu kan aku jadi kelewatan si apa tujuanmu saat itu ketika si Yehan mengalami koma di luar negeri Erick lah yang menemukan aliasi itu guys mawar merah guys eh mawar merah mawar matian tetapi pada saat itu si tidak berdiri dan mengekspos peniruanku sebagai rose of the dead melainkan menemaniku sampai akhir dan menyelamatkan si Yehan guys sepertinya tidak ada tujuan di masa lalu aku memang sangat menginginkan nyawa si Yehan tapi sekarang setelah dipikir-pikir lagi pula dia masih adik kecilku yang manis bukan jadi ini kayak ini kakak ke tujuh apa ke delapan gitu ya kalau gak salah sih ke tujuh deh kalau gak salah kalau gak salah mimin baca di novel tapi gak tau nanti lihat aja ya guys disini wanon kaget nih guys adik kecil yang manis adik kecil yang manis si Yehan adalah adik laki-lakinya si si Yehan memiliki total delapan kakak laki-laki tapi kecuali kakak laki-laki tertua sisanya seperti sudah mati di tangan si Yehan jadi bagaimana mungkin ada satu kakak laki-laki yang tersisa kamu adalah tuan ketujuh dari keluarga si bukan benar kakak ketujuhnya guys selain kakak tertua sepertinya hanya aku yang ketujuh yang tersisa apa sih apa sih yang mereka bicarakan kenapa aku tidak mengerti sama sekali ini jelas persimpangan tahun kakak dan di China bagaimana kita bisa tahu jadi jalan ceritanya sis feng guys yang kamu katakan benar jika bukan karena Yehan yang menginginkan hidupku aku tidak perlu bersembunyi dalam penampilan ini setelah operasi plastik dengan karakter kakak tertua tentunya dia tidak bisa mengancam status si Yehan jadi selama aku mati dia bisa duduk santai dan menjadi kepala patriaksi guys saat itu aku mendengar si Yehan membutuhkan menyebutkan hal-hal tentang saudara-saudara dari keluarga si beberapa saudara yang meninggal di tangan si Yehan semuanya menginginkan nyawa si Yehan meskipun Yehan berbelas kasih dimana-mana para saudara laki-laki itu tidak menghargainya dan baru setelah mereka menyentuh batas kesabaran si Yehan mereka merasakan sakit dibunuh olehnya tuan ketujuh apakah anda ada kesepala pahaman tuan sembilan tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membunuhmu maksudnya gitu guys tapi tuan sembilan benar-benar tidak pernah mengatakan bahwa dia akan membunuhmu lupakan saja itu semua tidak berarti sekarang untuk saudara laki-laki yang lain maka lupakan saja tapi mengapa si Yehan membunuh adik kedelapan saat itu aku dan adik laki-laki kedelapanku tinggal bersama di luar negeri tetapi aku tidak menyangka si Yehan akan membunuhnya demi menjadi ketua tuan ketujuh ini benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan tuan kesembilan telah memberi mereka terlalu banyak kesempatan tapi mereka bersatu untuk mencoba segala cara untuk membunuh tuan sembilan tuan sembilan juga tidak punya pilihan diam tuan kesembilan ini si Yehan ya guys yang misalnya yang gak tahu jalan cerita dari awalnya saudara kedelapan sama sekali tidak tertarik pada posisi kepala keluarga bahkan lebih kecil kemungkinan untuk menyakiti ke saudara kesembilan maksudnya gitu guys semua ini karena saudara kesembilan ingin menghilangkan halangannya halangannya maksudnya halangan dia menjadi ketua patriaksi guys sebenarnya ini si ketujuh ini dihasil sama ketertua pertama guys jadi dia bilang dibunuh sama si Yehan yang kedelapan sebenarnya yang bunuh kedelapan itu tertua pertama kalau mimin baca di novelnya ya guys bos keluarga si tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan tetapi dia membenci si Han termasuk putranya si Zia maksudnya gitu jadi aku harus memanggilmu saudara ketujuh atau kesembilan kesebelas asau itu hanya sebuah gelar terserah apapun yang kamu inginkan si kamu benar-benar kontradiktif kamu jelas membenci si Han tapi saat dia dalam bayah kamu peduli dengannya ketiga kamu tidak perlu pura-pura membantu guru kamu salah paham yang aku inginkan hanyalah dia mati kesakitan tapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa si Han adalah adik laki-lakimu dan kamu tidak ingin dia mati seperti itu kenapa sekarang berubah hmm tidak bisa berkata-kata guru berhenti mengobrol disini dan beritahu aku dimana si Han berada nanti gak lama si Han muncul guys maaf aku benar-benar tidak tahu dimana dia jika kamu menemukannya tolong beritahu aku dan ketujuh dari keluarga sangat berkonflik di dalam hatinya bahkan jika dia masih memiliki jejak kasih sayang darah untuk si Han dia tidak panu jika demikian maka tujuh tua suaranya ihan guys kakak tujuh maksudnya kan apakah kamu mencariku ihan muncul guys si yehan roxy kaget disini guys pria ini dia benar-benar datang tuan eric setelah pertahanan keluarga si dikerjakan oleh si yehan orang kita semua ditangkap pintunya dibuka nih guys kakak kakak ipar kesembilan aku akan mengantar kalian dulu biarkan saudara sembilan menangani urusan keluarga si kamu menangani sendiri mengapa itu tidak ada hubungannya denganmu kamu tidak perlu masuk ke air yang berlumpur ini berlumpur berlumpur ini guys siapa bilang tidak ada hubungannya denganku bagaimana bisa ya kan guys oke guys see you next day see you next capture ya guys kalau tidak salah hari Rabu nanti update lagi oke thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye bye